Ya udah kena tilang ya, ya harus bayar pula, terus ini motor dirusakin pula ya Rugi besar gitu lah pokoknya Halo para perminisa, selamat datang kembali di channel Pra Yudha Hadi, channel paling gokil Apa kabar perminisa semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu dan masih diberkati oleh Tuhan, oke? Dan juga buat para perminisa semua yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya Dan bagi yang tidak, ya gak usah saya ucapin selamat ya, ya gak perlu juga gitu kan Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Buat yang puasa, tetap semangat puasanya dan jangan pernah beli paket 5 ribu di siang hari, oke? Karena itu tidak saya rekomendasikan buat perminisa semua Ada baiknya jika kita, atau lebih baiknya, atau emang itu harus kita lakukan Kalau buka puasa itu ya di waktu maghrib gitu Jadi hari ini aku bikin video di pagi hari, sebenarnya pagi ini tuh Hari ini tuh saya harus pergi sekolah, tapi mungkin sekolahnya agak siang nanti karena Kan kalau di bulan Ramadan suka ada apa itu, pesantren kilat ya di kilat gitu Jadi sekolahnya agak siangan Jadi pagi ini saya sepetin dulu buat bikin video untuk perminisa Sebisa mungkin, sekuat mungkin saya bakalan bikin video untuk para perminisa Oke perminisa kan udah tau juga judul videonya Jadi aku itu bakalan bikin video, apa namanya Kayak, apa, video apa Nge-reaction gitu, nge-reaction Jadi aku itu bakalan bikin video, apa ya namanya Pokoknya saya bakalan liatin video Tentang unboxing motor lagi Dulu kan pernah kan ada yang unboxing Scoopy kan Yang apa itu karena kena tilan Terus dia marah-marah Terus motonya dirusak Nah kalau kali ini Yang motor beatnya mau di-unboxing Iya sih, karena dulu kan aku gak bikin reaction yang Scoopy Tapi yang Honda beat ini saya bakalan bikin Terus ya kasih tau ke perminisa Nih kayak gini penampakannya, kejadiannya Si orang ini nge-unboxing motor beat gitu kan Jadi pagi ini saya bakalan bikin video reaction Unboxing Honda beat gitu Dan saya juga gak tau kenapa alasannya Kejadian tersebut bisa terjadi Tiba-tiba si pemilik motor ini Ngamuk-ngamuk gitu kan marah-marah Tapi marah-marahnya itu gak ke polisi Tapi malah ke motornya sendiri Itu cukup aneh sih Gak masuk akal Itu pelakuan yang bodoh sih Mungkin karena dia kena tilang Eh tapi gak tau sih Saya gak tau kejadiannya Gak tau alasan atau penyebab dari kejadian tersebut Saya gak tau Tapi saya disini gak bakal ngejelasin Karena apa sih itu bisa terjadi Dan gimana sih Saya gak bakalan ngejelasin itu Tapi saya bakalan nge-reaction Saya bakalan liat Pernyata bakal liat reaksi saya Menonton video seperti itu Seperti nanti Dan gimana sih reaksi saya Kalau nonton video yang kayak gitu Yang anarkis gitu kan Seperti nanti Seperti nanti pokoknya Oke Dan mungkin sebelum nonton Alangkah baiknya Bagi permini saya yang belum Klik tombol subscribe Silahkah klik tombol subscribe di bawah Tombolnya warna merah Bertuliskan subscribe Sumsriwe Atau subscribe Atau berlangganan Ya sama aja Pokoknya klik Satu kali aja Sampai berubah menjadi warna abu Bagi yang belum ya Bagi yang udah Jangan di klik lagi Itu berbahaya Danger gitu kan Bahasa Inggrisnya Danger ya Terus kalau emang Mula di subscribe Jangan lupa juga Nyalain loncengnya Oke Dan tetap support channel Friday Menuju 1000 subs Lebih cepat Dan 1000 subs Sebelum Hari Lebaran Dan sekarang saatnya Untuk kita nonton video Ini sama-sama Nge-reaction sama-sama Nonton video yang Aneh sih Aneh Oke Mari kita tonton videonya Aneh Jadi ada HPnya Disini udah ada di bawah Jadi saya nonton Pake HP Terus pake headset ya Karena Kalo gak pake headset Nanti suaranya bentrok Pasti edit gitu kan Kita simpan Motornya Kasian si motornya Itu motor beat Sampai dirusak gitu Aku juga motornya disayang-sayang Ini mah dirusak Dan Maksud dari video ini Saya gak bermaksud Untuk menyinggung Atau Mencemarkan nama baik Dari Si pemilik motor ini Atau si Si pelaku ini Dan pokoknya Saya gak ada maksud apapun Gak ada niat-niat Apapun Gak ada Saya cuma bikin video ini Cuman Ya untuk hiburan lah Untuk hiburan semata Untuk para pemirsa juga Biar pemirsa juga tau kan Info menarik Terbaru Gak terbaru sih Maksudnya Ya Untuk pemirsa juga Yang kudet Yang gak tau apa-apanya Ini saya kasih tau Informasinya gitu Sekarang kita pake dulu Headsetnya Biar Gak bentro Nanti pas Ngedit Oke Nah Jadi Sekarang saya udah liat Nih videonya seperti ini Tinggal kita klik langsung Kita nonton Oke Tapi sebelum itu Subscribe dulu oke Bagi yang belum Subscribe dulu Dan yang udah Yaudah Jangan di klik lagi Kebanyakan sih Yang udah di klik lagi Jadi Ya gitu Oke Mari kita saksikan Check it out Wah ini Sudah rame sih tempatnya Wish Ditendang Gila Itu sayang loh motornya Kasian banget kan Itu udah Emang udah Ada sebagian yang rusak sih Ini Yang rekam juga Gak dari awal Udah ada papan catur Tuh disana Udah banyak orang juga Wah Parah ini Wish Diinjak Wih Itu papan catur Tadinya mungkin Mau dilempar ke motor Tapi Lepas Wah Sayang sih motornya Wish Waduh Sampai pecah Lanjut Lanjut Diambil lampunya Wow Parah sih Diangkat Terus Terus Katanya ada bilang yang terus Itu dari masyarakat Terus katanya Wow Tendang sparkboardnya Kalau aku sih Motor yang rusak Habis kecelakaan juga itu Aduh Terus sparkboard depan Yang lecet juga Aduh Itu sayang banget gitu kan Ya emang Yang jelas Terus bodi yang depan Yang kepala Yang bodi Yang bodi yang atas Bagian atas Terus bagian tengah Yang ada lampunya itu kan Emang Ya udah Udah Rusak warah Yang lecet juga Aku itu suka Sayang gitu kan Apalagi ini mah Dirusak Kok Bukannya bersyukur gitu kan Kasian sih Motornya Geser apa-apa Tapi Ya Kasian sih Kasian banget nih motor Sabar ya Oh diangkat Wah dibuka tuh Bodi yang bagian Di bawah jognya Tadi hampir Kena polisi sih Tapi Dia lemparin Bodinya Masuk ke dalam Bodi motor juga sih Jadi Tadi pak polisi Kakinya udah ngangkat gitu kan Takut kena Si pak polisinya Kita lanjut lagi Oh dia Agak belagu sih Emang belagu sih ini Wish Wih Ini polisinya Mau ngelawan nih Polisinya nyamperin Terus ada polisi juga tuh Gak tau nih Kita Oh katanya Ditahan Iya bener nih Jadi kata pak polisi ini Katanya Kau rugi Wah Memang sih ini Jelas rugi banget kan Terus Ya udah kena tilang ya Harus Bayar pula Terus ini motor Dirusakin pula ya Rugi besar Gitu lah pokoknya Aduh Udah motor rusak Udah Malu mungkin ya Ya dia sih Gak malu sih Ya dia kulitnya Kayak Gitu Kayak Kayak gitulah Wah ini Gokil sih Kasian Gitu kau rugi katanya Kau rugi Wih 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 Aduh Tadi Dia mungkin Saking emosinya Mau nendang motor Tapi gak kena Malah hampir kepleset gitu kan Terus ada yang ketawa-ketawa Ya saya juga ketawa lah Otomatis ketawa Auto ketawa Emang itu Gokil sih Kasian sih motornya Serius Aduh Dapai lagi Aduh Copot bener Ini populsinya banyak sih Tapi liat ini aja kan Ya kalau emang dilawan Ya Oh Udah selesai videonya Jadi video ini cuma berapa menit tuh tadi Sedikit banget Cuma Satu menit Empat puluh empat detik Jadi video ini cuma segitu Wow Itu gokil sih Jadi Seperti itu tadi videonya Yang unboxing Motorbit Bukan unboxing Karena motornya baru Tapi karena ini Motornya Kena tilang Maksudnya dia kena tilang Terus eh Dirusak gitu motornya Ya kasihan Terus juga Ya pokoknya Jangan ditiru lah Gak baik gitu kan Itu jelas gak baik banget Selain rugi ke diri sendiri Ya itu juga bisa berugikan orang lain sih Ya pokoknya Gak panas untuk ditiru lah Ini juga apa ya Udah dipinta Udah mau diambil nih Sekalian headsetnya nih Gitu Gapain sih Udah Nah main game Jangan berisik ya Itu adek pertama Oke selesai sudah nonton videonya Gimana gimana Permirsa semua merasakan hal apa Ketika nonton video yang tadi Biasa aja kan Ya iyalah pasti Karena ini channel tergokil gitu kan Channel paling gokil ya Pasti biya Eh gimana sih Kalau ketawa Berarti gokil Kalau biasa aja Berarti garing Ya pokoknya channel Pada tadi Gokil Ya gokil aja gokil Jadi kan saya udah kasih tau videonya Jadi bagi penonton yang belum klik tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe nya Jangan gak di klik Bahaya gak juga itu kan Jadi yang belum Silahkan klik tombol subscribe nya Oke Gimana reaksinya Silahkan tulis di kolom komentar Wah bang Aku kaget nih Aku terkejut Kok itu ada orang yang Kayak gitu Atau Bang Itu sih Hal biasa Udah banyak juga Di kampung aku Misalnya gitu Silahkan tulis di kolom komentar Gimana untuk pendapat kalian Ya nanti saya bakalan Terima komentar tersebut gitu kan Tapi kalau menurut aku sih Aku sedih sih ngeliatnya Kasian si motornya Dia agak salah Tapi Eh dia yang kena batunya Kayak aku sih Dia yang ngebaperin Eh aku yang mau carin Eh apa sih Aku gak pernah pacaran Sorry Aku sih masih anak kecil Masih anak sekolah Kok Pasti pacaran-pacaran Mantan aku juga cuma 13 orang Kok Tapi sekarang jauhi pacaran Dekati pelajaran Eh pelajaran kan udah selesai ya Tadi kan Kemarin juga kan Dulu kan udah ujian juga Maksudnya selesai Bukan selesai selamanya Maksudnya Selesai Istirahat Maksudnya kan Belajar Pasti juga ada istirahannya kan Nanti belajar lagi gitu Jadi sekarang Saya sedang Memasuki fase Istirahat Dalam Belajar Ya besok Besok juga belajar Nanti juga belajar Nanti siang Sekarang juga Saya lagi belajar Dari video ini bahwa Ya video itu Gak patut untuk ditiru gitu kan Oke kita balik lagi Ke judul video ini Kalau menurut aku sih Video ini tidak untuk ditiru Dan video ini juga Gak patut dicontoh Untuk para peminis Eh maksudnya Video yang aku Reaction tadi Bukan video aku Maksudnya video yang tadi Kita tonton sama-sama Yang Anarkis itu kelakuannya Itu gak Gak wajib maksudnya Gak harus juga Dilakukan untuk Dilakuin oleh kita sih Itu gak baik Gak saya rekomendasiin Buat lakuin hal kayak gitu Itu anarkis banget Pokoknya banyak Berhubungan Orang-orang juga Diri kita sendiri lah Tapi kalau video aku sih Ya silahkan Mau ditiru Mau gak juga Terserah sih Tapi kalau channel-channel gokil Wajib ditiru Selagi Mau channel juga Channel Frede Hadi Channelnya Kontennya masih positif-positif Ya boleh-boleh aja Ditiru Tapi kalau yang negatif Jangan ditiru Oke Tapi insya Allah Channel Frede Hadi Gak bakalan Bikin konten yang Negatif-negatif Gak bakalan lah Pokoknya Hal positif Bakalah saya kasih Untuk para peminis Nah menurut aku Kelakuan si abang ini Tidak untuk ditiru ya Karena apa? Ya karena itu Kelakuan yang Tidak baik gitu loh Berbuat anarkis Di depan Umum gitu ya Apalagi disana juga Kan ada bapak polisi Oke lah Kalau soal hukum Saya emang Kurang ngerti Malah saya Gak ngerti apa-apa Kalau soal hukum Tapi sebenarnya Kita bisa lah Menghormati Kepada aparat-aparat Keamanan gitu kan Ya pokoknya Kita bisa Kesemua orang lah Menghormati Mengayangi Menghargai gitu kan Pokoknya Semua kita Semua orang harus kita Ya Perlakukan dengan Hal yang baik lah Apalagi sama yang lebih tua kan Kita harus bisa Menghormati lah Sama yang lebih tua Dan kalau emang Si abang ini ketilang Ya Seenggaknya kita pasrah lah Karena kan Gak mungkin juga kan Pak polisi Nilang orang Yang memang Orang itu gak punya salah Gak mungkin kan Ya pasti kan Pak polisi Ini juga Tilang Abang ini Karena ya abang ini Memiliki kesalahan Ya mulai gak pake helm Kan mungkin Gak pake helm Terus Kalau surat-surat Saya gak tau Pokoknya Polisi juga Gak bakalan Nilang orang Yang gak punya salah Gitu kan Ya pokoknya kita Kalau emang kita Dapet teguran Yang kita terima Gitu kan Dan mungkin itu juga Karena kita punya kesalahan Terus Harusnya Kita tuh sadar Kita tuh Cari kesalahan kita Oh apa sih kesalahan kita Oh iya Aku gak pake helm nih Ya jadi wajar aja gitu kan Gak mungkin juga kan Kalau ada orang yang Pake helm Terus surat-suratnya lengkap Berkendara dengan tertib Terus safety juga kan Gak mungkin kan Ditilang gitu kan Coba yang Orang-orang yang Gak pake helm Terus gak punya sim Gak bawa surat-surat Terus berkendaraan Terus berkendaraan Terus berkendaraan Ugal-galan Ya itu pasti kena Peke gitu kan Dan kenapa juga kan Fakulasi tilangan kita Karena kita salah Mulai gak bawa helm Gak pake helm Gak bawa surat-surat motornya Terus gak punya sim Terus ya mungkin Melanggar Tata tertib lalu lintas Ya pastilah kita Kena tilangan gitu kan Tapi harusnya kita tuh sadar Kalau kita dapet teguran Ya kita sadar Oh inilah kesalahan kita Bukan yang malah berbuatan artis Dan merasa dirinya Paling jago Paling hebat Janganlah jangan gitu Harusnya kita itu Gini nih gini Contoh ya contoh Kita lagi jalan Terus lagi ada Razia gitu kan Terus kita kena tilang Nah harusnya pada waktu itu tuh Kita carilah kesalahan kita Kenapa sih kok Aku bisa Kok kita bisa ke tilang gitu kan Nah kita cari Kita Interfeksi diri lah Oh iya kita gak pake helm Oh iya kita gak pake Oh iya kita gak punya sim gitu kan Ya harusnya Kita bisa menerima gitu kan Terus juga kalau emang itu Kalau emang kita udah menerima Kita jalanin dengan baik-baik ya Silangnya segala macemnya Kan mungkin itu juga bakal Enak gitu kan Kalau diselesaikan dengan cara baik-baik Gak kayak yang Tadi gitu kan Secara anarkis Wah itu Sangat disayangkan sih Kalau emang kita udah jalanin Silang-silang tersebut Pokoknya kalau kita Memiliki kesalahan Terus kita ditegur Kita sudah bisa menerima Dan jalani Resikonya Atau kita berani bertanggung jawab Terus Tinggal kedepannya Kita apa sih Kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita Dan jangan sampai kita ulangin lagi Terus juga Kita kedepannya Misalkan kemarin kita gak pake helm Terus nah kedepannya kita harus pake helm gitu Jadi kita perbaikilah Kekorangan-kekorangan kita Yang dihari-hari kemarin Jadi kedepannya bisa Lebih baik lagi Ya syukur-syukur lah Kalau semuanya komplit Surat-surat Surat-surat kendaraannya ada Kita punya sim Pake helm gitu kan Terus Berkendara dengan tertib gitu Syukur kalau Syukur-syukur kalau Kayak gitu Terus Jangan sampai kita udah salah Eh Malah kita yang ngegas gitu kan Kalau itu sih Wajib Wajib di teke juga gitu kan Itu kurang ajar sih Jadi untuk para pemisah semua nih Yang suka bawa kendaraan Harus hati-hati kalau dalam berkendara ya Pastiin bahwa Apa yang diperintahkan oleh Peraturan berlalu lintas Itu sudah diterapkan Kepada diri kita Terus juga kalau kita dapat teguran Dari orang lain Oh berarti Kalau dapat teguran Berarti kita salah nih Nah Langsung kita perbaiki Ya intinya kita harus sadar diri lah Apakah kita ini sudah benar Atau masih salah Kalau saya pribadi sih Saya masih Merasa bahwa diri saya itu masih salah Salah banget Tapi dengan niat Terus usaha Dan doa Saya selalu ingin Yang terbaik Buat diri saya Buat orang lain juga Saya itu terus Saya ingin terus berinovasi Dalam hal kebaikan Kita semua makhluk ciptaan Tuhan Kita juga hanya bisa beribadah kepada Tuhan Kita semua ini makhluk yang lemah Jadi gak usah deh Kita merasa orang yang paling hebat Paling Wah gitu Kita gak usah kayak gitu deh Dan kita harus tetap ingat Di atas langit Masih ada langit Jadi intinya Kesimpulan dari video ini itu Kita harus bisa sadar Atas kesalahan Kesalahan kita Atau kekurangan Kekurangan kita Dan kita harus bisa menerima dengan baik Resikonya Dan kita harus bisa bertanggung jawab Atas kesalahan kita Yang telah kita perbuat Oke jadi mungkin itu pesan Yang bisa saya sampaikan Tentang video itu Jadi Seperti biasa Bagi permisa yang Belum klik tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe Di bawah Tumputnya warna merah Bertuliskan subscribe Ingat subscribe itu gratis Oke Silahkan klik tombol subscribe Di bawah Bagi yang mudah Ya udah oke Jadi mungkin sekian video Yang saya bisa sampaikan Pesannya adalah Ya kayak tadi Kita harus sadar sama kesalahan Diri kita sendiri Jangan sampai kita Menilai orang lain Wah itu Anda salah tuh Padahal diri kita Lebih salah gitu kan Jadi pokoknya Kita bisa menginterfeksi Diri kita Sendiri lah Jangan sampai Ya Kita juga maluk-maluk Yang lemah Kita semua Sama Jangan pernah merasa Kita paling hebat Oke Paling-paling-paling Jangan Jangan pokoknya Saya Priyodah Adi Salam damai Wah sayang sih motolnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!